Mereka berkata bahwa N.O. Nachtotululama adalah salah satu organisasi yang sesat menyesatkan. Alasan mereka bahwa hanya di N.O. sajalah syarat paling mudah menjadi seorang ustad. Syarat paling gampang menjadi seorang ustad yaitu hanya mampu memimpin acara yasinan dan tahlilan saja, maka sudah sah menjadi seorang ustad. Apakah tuduhan mereka itu benar? Mari simak penjelasannya di dalam video yang cukup singkat dan pendek ini. Begini, waih saudaraku, kah muslimin wal muslimat, rahimahkumullah. Sebelum kita menjawab, kita harus tahu, mereka yang menuduh seperti itu kepada N.O. siapa? Apakah wahabi? Jawabannya tidak hanya wahabi. Walaupun ada beberapa ustad wahabi yang begitu, yang mengatakan begitu. Tetapi sekali lagi, ini kita harus fahir, harus adil. Tidak hanya wahabi saja yang menuduh seperti itu. Banyak sekali ustad-ustad yang diluar Nachtotululama yang menuduh seperti itu. Nah, kalau kita renungkan, kita pikir-pikir, ya ada benarnya juga. Itu sebagai koreksi kita bersama. Kami Al-Fakir dan Mu'alim sebagai salah satu warga Nachtotululama. Sebagai salah satu kader Nachtotululama, kami tak kalah dikritisi seperti itu. Ya kami muhasabah. Kami introspeksi diri. Apakah benar? Nah, di N.O. itu kan paling banyak pondok pesantren. Di Indonesia ini, pondok-pondok pesantren itu kan melahirkan para santri yang menjadi kiai-kiai yang alim, yang alamah, yang fakih. Itu di N.O. Lalu, mengapa saat ini, mohon maaf, di mana-mana, banyak sekali orang-orang yang hanya mampu memimpin acara yasinan tahlilan, tetapi sudah dipanggil ustad dan dipanggil bangga sekali. Ini sebagai koreksi kita. Oleh sebetulah, siapapun nih orangnya yang sudah dipanggil ustad oleh masyarakat. Sebenarnya, yang memanggil ustad itu masyarakat. Karena gelar ustad itu enggak ada pengangkatannya, enggak ada SK-nya. Sama dengan gelar kiai, sama dengan gelar ajangan, abuya, itu enggak ada SK-nya, enggak ada. Beda dengan, mohon maaf, gelar pendeta misalnya. Kalau pendeta harus di-SK-kan, ada pengangkatan. Nah, kalau di Islam, mau gelar ustad kek, mau gelar ajangan kek, mau gelar kiai kek, mau gelar abuya kek, enggak ada SK pengangkatannya. Oleh sebetulah, kita harus berusaha adil untuk mencermati segala sesuatu. Beberapa orang berkata begini, Hanya ada di NU saja. Sarat paling mudah menjadi ustad. Yaitu, hanya cukup mampu memimpin acara yasinan dan tahlilan saja. Maka sudah bisa menjadi ustad. Tidak harus mampu membaca kitab kuning-kundul. Tidak harus mampu memahami hukum-hukum fikih. Tidak harus hafal beberapa surat dari Al-Quranul Karim. Dan tidak harus hafal beberapa hadis Nabi Muhammad SAW. Pokoknya, asalkan mampu memimpin acara yasinan dan tahlilan, Maka sudah sah menjadi ustad. Nah, pernyataan seperti ini juga berlaku di dalam organisasi-organisasi lain Yang memang mereka tidak ada acara yasinan dan tahlilan. Tetapi, baru bisa membaca kitab-kitab terjemahan, Buku-buku terjemahan saja, Di organisasi lain juga, Sering banyak ustad-ustad yang tidak mampu membaca kitab kuning-kundul. Tidak mampu menghafal beberapa surat dari Al-Quranul Karim dan hadis. Jadi, yang salah bukan hanya NO sahaja. Sekali lagi, yang salah bukan hanya NO sahaja. Tetapi memang kualitas. Kualitas umat Islam Indonesia sudah semakin merosot. Sudah semakin jauh di bawah standar. Oleh sebab itu, perhatikanlah jawaban kami. Jawaban kami seperti ini. Sebenarnya, yang salah itu bukan NO-nya. Tetapi, orang-orang amam saja. Orang-orang awam sajalah yang sembarangan. Jadi, orang awam karena memang tidak tahu Mana itu ustad, mana itu kiai, mana itu ulama. Sehingga mereka sembarangan memberi gelar ustad kepada siapapun yang dianggap sebagai ustad. Anggapan orang awam, anggapan itu kan sesuai dengan perasaan mereka. Sesuai dengan naluri mereka. Sebenarnya, kita memanggil ustad, kiai, ajangan kepada siapapun. Kan ada standarnya, ada ukurannya. Kita tahu kapasitas kemampuannya. Sehingga layakkah dia dibanggil sebagai ustad. Nah, kalau dia sebagai guru ngaji bagaimana? Guru ngaji ikro, guru ngaji tilawati, guru ngaji annahdia. Guru ngaji yang pokoknya guru ngajilah. Entah itu metode albatati, metode apa saja. Itu oleh murid-muridnya ya layak dipanggil sebagai ustad. Nah, kita sebagai penghormatan, sebagai penghormatan kepada seorang guru ngaji, ya pilih kita panggil ustad. Tetapi orang-orang awam harus bisa membedakan. Mana ustad-ustad yang bisa ditanyai tentang hukum-hukum Islam. Mana ustad-ustad yang hanya bisa pegang mik, pandai ceramah, pandai orasi. Tetapi tidak paham tentang hukum-hukum Islam. Karena hukum-hukum Islam itu berkaitan dengan kitab-kutab kuning yang sangat banyak sekali. Harus dikuasai tentang ikhtilaful fukuhat, ikhtilaful ulama. Perbedaan pendapat antara para ulama, alifiki, dan mana itu yang satu matab. Inilah perbedaan antara ustad dengan kiyahi dan ulama, begitu. Sehingga sekali lagi kami jelaskan bahwa tidak hanya DNU. Nah, nasihat kami kepada diri kami pribadi, kepada saudara-saudara kami, kepada keluarga kami, kepada murid-murid kami, anak cucu kami, dan kepada saudara-saudara kami di nachtotul lama yang sudah terlanjur nih. Sudah terlanjur dipanggil ustad oleh masyarakat. Atau oleh siapapun lah. Sudah terlanjur dipanggil ustad. Dan kemampuannya hanya mampu memimpin acara isin tahlilan, maka harus takut kepada Allah. Harus takut kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara lebih giat lagi untuk belajar. Lebih rajin lagi untuk ngaji. Karena masyarakat awam ini kan tidak bisa membedakan mana ustad betulan yang jebulan pondok pesantren, yang betul-betul alif. Dan mana ustad yang hanya pandai ceramah, hanya pandai memimpin acara isin tahlilan dan solawatan yang suaranya bagus. Sedangkan banyak sekali santri-santri yang lulusan pondok pesantren, yang kebetulan suaranya tidak bagus. Tidak begitu pandai retorika. Tidak begitu pandai berbicara. Tidak begitu pandai ngomong. Tetapi oleh masyarakat awam, masyarakat awam itu kan ngertinya orang yang pegang mic, orang yang bisa ngomong, orang yang bisa memimpin yasin tahlil, orang yang suaranya bagus bisa solawatan, dianggap ustad. Kemudian ditanya hukum-hukum Islam. Nah, orang semacam ini yang dia harus tahu tentang kadar dirinya sendiri. Kalau dia memang belum mampu menguasai hukum-hukum fikih, maka silakan bertanya kepada para santri yang sudah paham tentang hukum fikih. Enggak, kadang-kadang ini sudah terlanjur disebut sebagai ustad, kemudian bangga. Bangga dan tidak mau ngaji lagi. Inilah potensi untuk sesat menyesatkan. Oleh sebab itu, nasihat kami sekali lagi, siapapun orangnya yang sudah terlanjur dipanggil ustad, oleh siapapun yang manggilnya, maka harus lebih takut kepada Allah. Harus lebih kiat lagi belajar, harus lebih rajin lagi untuk menuntut ilmu kepada siapapun. Membelajar ilmu soraf, ilmu nahwu, ilmu balaguh, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu Al-Quran, tafsirnya, ilmu hadis, plus mustalah hadisnya, dan yang lain-lain. Agar masyarakat awam ini tidak membingungkan, tidak dibingungkan oleh kita. Ini sekali lagi nih, ini bukan kesalahan NU ya, bisa juga ini di Wahhabi juga ada, di Muhammadiyah juga ada, di Persis juga ada, di Al-Wasliyah juga ada, dimanapun adalah. Jadi sekali lagi, tidak bisa kita hanya menyudutkan NU. Syarat orang menjadi ustad sangat mudah, hanya bisa mimpin yasin dan tahlil, sudah bisa jadi ustad. Itu kurang fair. Demikianlah jawaban kami, lebih kurangnya mohon maaf, Wallahu ta'ala a'lamu biswab.